Intro Buku The God Delusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke-29 Bab 5 bagian 3 Seleksi Kelompok Sebagian dari apa yang disebut penjelasan pokok atau ultimate ternyata adalah teori-teori seleksi kelompok Seleksi kelompok merupakan gagasan kontroversial yang dipilih seleksi Darwinian di antara berbagai spesies atau kelompok-kelompok individu lain Ahli arkeologi Cambridge, Colin Renfrew Menyatakan bahwa agama Kristen bertahan hidup melalui suatu bentuk seleksi kelompok karena ia menempa gagasan tentang kesetiaan dalam kelompok-kelompok dan cinta persaudaraan dalam kelompok Dan hal ini membantu kelompok-kelompok keagamaan untuk bertahan hidup dengan mengorbankan kelompok-kelompok yang kurang religius Rasul seleksi kelompok Amerika D.S. Wilson secara terpisah menggambarkan suatu pandangan yang serupa namun lebih panjang lebar dalam Darwin Cathedral Berikut ini adalah contoh yang diajukan yang memperlihatkan seperti apa teori seleksi kelompok agama itu Sebuah suku yang meyakini suatu Tuhan peperangan yang ganas memenangkan peperangan melawan suku-suku pesaing yang Tuhan-Tuhannya menganjurkan perdamaian dan harmoni atau melawan suku-suku yang tak meyakini Tuhan sama sekali Para prajurit pejuang yang dengan teguh percaya bahwa mati syahid berarti langsung masuk surga berperang dengan berani dan siap menyerahkan hidup mereka Dengan demikian, suku-suku dengan jenis agama seperti ini lebih mungkin bertahan hidup dalam peperangan antar-suku merampas persediaan makanan suku yang kalah dan mengambil alih perempuan-perempuan sebagai gundik Suku-suku yang berhasil tersebut kemudian terus-menerus menghasilkan suku-suku turunan yang kemudian melanjutkan dan menyebarluaskan lebih banyak suku-suku turunan yang semuanya menyembah Tuhan suku yang sama Gagasan tentang sebuah kelompok yang menghasilkan kelompok-kelompok turunan seperti sebuah sarang lebah menghasilkan kawanan lebah bagaimanapun juga bukan tidak masuk akal Ahli antropologi Napoleon Chagnon memetakan pemecahan desa-desa seperti itu dalam studinya yang terkenal tentang orang-orang ganas bangsa Yonomamu di Rimba, Amerika Selatan Chagnon bukan seorang pendukung teori seleksi kelompok dan demikian juga saya ada begitu banyak keberatan terhadap teori ini beberapa ahli biologi menyingkapkan suatu pencampur adukan antara seleksi kelompok yang sebenarnya sebagaimana yang terlihat dalam contoh hipotesis saya tentang Tuhan peperangan tersebut dan sesuatu yang lain yang mereka sebut seleksi kelompok namun ketika diamati secara lebih cermat ternyata adalah seleksi klan famili atau altruisme timbal balik lihat bab 6 sebagian dari kita yang meremehkan seleksi kelompok mengakui bahwa pada dasarnya hal ini bisa terjadi pertanyaannya adalah apakah hal ini sama dengan suatu kekuatan yang signifikan dalam evolusi ketika hal ini diadu dengan seleksi pada level-level yang lebih rendah seperti ketika seleksi kelompok diajukan sebagai suatu penjelasan bagi pengorbanan diri individu seleksi pada tingkat yang lebih rendah sangat mungkin lebih kuat dalam suku hipotesis kita bayangkan seorang prajurit pejuang yang memiliki kepentingan pribadi dalam sebuah kumpulan pasukan yang didominasi oleh para syuhada yang bersedia mati demi suku dan mendapatkan pahala surgawi kemungkinan dia pada akhirnya ada di sisi pemenang hanya sedikit kurang mungkin karena keengganannya untuk bertempur demi menyelamatkan dirinya kesyahidan kawan-kawan seperjuangannya akan lebih menguntungkan dia dibanding keuntungan yang diperoleh masing-masing mereka karena mereka akan mati ia lebih mungkin untuk bereproduksi dibanding mereka dan gen-gennya yang menolak untuk mati syahid akan lebih mungkin direproduksi dalam generasi-generasi berikutnya karena itu kecenderungan-kecenderungan ke arah kesyahidan akan mengalami penurunan pada generasi-generasi yang akan datang ini adalah contoh singkat yang sederhana namun contoh ini menggambarkan suatu masalah yang terus-menerus ada pada seleksi kelompok teori-teori seleksi kelompok dengan pengorbanan diri individual selalu rentan terhadap penyimpangan dari dalam kematian dan reproduksi individual terjadi pada skala-skala yang lebih cepat dan dengan frekuensi yang lebih besar dibanding kepunahan dan pembelahan kelompok model-model matematika dapat dibuat untuk memunculkan kondisi-kondisi khusus yang di dalamnya seleksi kelompok mungkin secara evolusi kuat kondisi-kondisi khusus ini biasanya tidak realistik sifatnya namun dapat dikatakan bahwa agama-agama dalam pengelompokan-pengelompokan kesukuan mendorong kondisi-kondisi khusus yang tidak realistik tersebut ini merupakan suatu garis teori yang menarik namun saya tidak akan membahasnya disini kecuali mengakui bahwa Darwin sendiri meskipun ia lazimnya merupakan pendukung teguh seleksi pada tingkat organisme individual hampir mendekati seleksionisme kelompok dalam pembahasannya tentang suku-suku manusia ketika dua suku manusia zaman purba yang hidup di negeri yang sama bersaing jika salah satu suku memiliki lebih banyak jumlah anggota yang berani simpatik dan setia keadaan-keadaan yang lain sama yang selalu siap untuk memperingatkan satu sama lain akan bahaya membantu dan membela satu sama lain suku ini tidak diragukan akan menjadi yang terbaik dan menaklukkan suku yang lain orang-orang yang egois dan suka berseteru tidak akan padu dan tanpa kepaduan tak ada yang bisa dijalankan sebuah suku yang memiliki sifat-sifat di atas dalam tingkatan yang tinggi akan menyebar duas dan akan menang melawan suku-suku lain namun dalam perjalanan waktu ia pada gilirannya akan jika dilihat dari semua sejarah yang lampau dilampaui oleh suku lain yang lebih cerdas dan berpakat untuk memuaskan para spesialis biologi yang mungkin membaca kutipan ini saya akan menambahkan bahwa gagasan Derwin tidak semata-mata seleksi kelompok dalam pengertian kelompok-kelompok yang berhasil menelurkan kelompok-kelompok turunan yang frekuensinya mungkin terhitung dalam suatu metapopulasi kelompok sebaliknya Derwin membayangkan suku-suku dengan para anggota yang kooperatif dan altruistik yang tersebar luas dan menjadi lebih banyak dalam hal jumlah individunya model Derwin tersebut lebih menyerupai penyebaran tupai abu-abu di Britania dengan mengorbankan yang merah penggantian ekologis bukan seleksi kelompok yang sebenarnya terima kasih dan bersambung ke episode 30 bab 5 bagian 4 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!